Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil ambiya'i wa misalin. Waala alihi wasabi asmain. Yang saya hormati Kepala Pesat Kesehatan Haji Indonesia, Bapak Doktor-Doktor Eka Yusuf Singka, MSC. Alhamdulillah telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita semua di sini ada calon-calon petugas haji tahun 2020. Juga mungkin ada calon-calon petugas yang berharap nanti di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin juga yang menyaksikan sebenarnya ini adalah masyarakat umum, masyarakat luas. Dan kita semua menanti agar musim haji yang akan datang diberikan yang terbaik oleh Allah SWT. Sehingga musim COVID atau pandemi COVID ini segala berlalu menghadapi jemaah haji yang nanti musim haji pada bulan periode Juli sampai November tahun 2020. Baik, pada sesi hari ini saya selaku perawat. Dalam hal ini, Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia. Belum banyak yang mengetahui terkait dengan FPKI itu apa. Ini sedikit saya perkenalkan bahwa ini adalah sebuah forum alumni petugas kesehatan haji, baik dia PPIH atau PNT KHI yang tersebar dari seluruh penjuru tanah air dalam sebuah wadah yang sebut dengan FPKI, Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia. Di mana salah satu visi-misinya adalah melakukan pembinaan jemaah haji melalui preventif dan promotif agar jemaah haji Indonesia mencapai isi to'ah kesehatan untuk menjadikan jemaah haji yang mabrur. Pada tahun 2020 ini kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Tantangan ini tidak hanya kita di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia terkait dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang ini di luar prediksi kita. Sedikit perkenalan, ini nanti di-skip saja, apa namanya sama saya. Baik, pada waktu saat ini kami diberikan waktu kurang lebih 40 menit. Yang berharap nanti seluruh peserta dapat memahami terkait dengan upaya preventif dan promotif sebagai dasar dalam menjaga kesehatan jemaah agar tetap isi to'ah dalam menghadapi musim haji tahun yang akan datang. Sesuai dengan visi-misinya di mana FPKI fokus pada pembinaan jemaah. Sekali lagi FPKI fokus pada pembinaan jemaah melalui perangnya adalah preventif dan promotif. Semua kita bisa menjadi petugas haji. Semua kita bisa menjadi petugas haji. Petugas haji itu ada yang di tanah air, juga ada yang di tanah sici. Nah, ini kita banyak berebut menjadi petugas haji di tanah sici, tapi sedikit sekali di antara kita yang mau berjibaku, membantu atau membina kesehatan jemaah selama masa tunggu jemaah haji. Dan inilah para pejuang-pejuang haji yang terkumpul dalam FPKI. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus yang ada di berbagai provinsi. Kurang lebih sekarang sudah ada 8 provinsi. Ini outline yang akan kita bahas pada hari ini. Ketika dengan sito'ah, babis 19, dampaknya, dan sebagainya. Kita mulai. Haji, ini adalah sebuah cita-cita umat Islam di dunia. Di mana dalam Al-Quran dijelaskan, Wa lilai ala nasihil bayti manista to'a ilaihi sabila. Mengajakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah s.a.w. bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini kata-kata bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, atau dalam bahasa kita adalah isti to'ah. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan haji, syaratnya adalah isti to'ah. Nah, isti to'ah itu merupakan rukun dalam rukun Islam. Haji merupakan rukun Islam yang syaratnya adalah kita harus isti to'ah. Kemudian, apa dalam isti to'ah kita? Baik itu isti to'ah ataupun dalam segi harta, kesehatan, atau keamanan. Jadi ini, padahal poin hari ini adalah bagaimana kita menghadapi tantangan pandemi, apakah jemaah haji kita atau bahkan petugas kesehatan yang akan mendampingi juga isti to'ah dalam hal kesehatan. Jadi apabila memang kondisinya tidak memungkinkan atau tidak isti to'ah, bisa jadi hal-hal yang diprediksi kita tidak bisa berjalan pada musim haji yang akan datang, ya itu mungkin merupakan sebuah pertimbangan yang tadi dipapahkan oleh Bapak Kepstus Haji, bahwa secara prinsip, tenaga kesehatan siap, apapun kondisinya siap, apabila diputuskan untuk berangkat siap, apabila tidak juga kita siap. Kami dari EPKHI, jadi atau tidak jadi adanya keberangkatan jemaah haji tahun 2020, tetap akan melakukan sebuah edukasi terkait dengan COVID-19 dalam menghadapi musim haji 2020. Dalam hal ini, tidak hanya bagi jemaah, tapi juga bagi petugas. Karena petugas menjadi tulang kumbung untuk kesehatan para jemaah agar menjadi jemaah haji yang mabur. Nah, tantangan berat pada musim haji 2020. Selama ini kita selalu bicara isti to'ah, baik itu isti to'ah kesehatan, baik isti to'ah harta ataupun keamanan. Nah, ini benar-benar merasakan ini, tantangan isti to'ah ini. Kenapa? Ini COVID-19 merupakan sebuah pandemi global. Kita lihat sejarah bagaimana terjadinya COVID-19 dimulai dipublis di Wuhan, di salah satu provinsi di Cina, pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga virus ini disebut dengan COVID-19. Ini yang dipublis kalau dilaporkan ke DWA. Kemudian, WHO mengumumkan sebagai pandemi global pada tanggal 30 Januari 2020. 30 Januari 2020. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan jenis namanya, dulu mungkin namanya pneumonia Wuhan, atau pneumonia Cina, gitu ya. Kemudian diresemikan menjadi nama sebut dengan COVID-19. Nah, berdasarkan data resmi WHO mengatakan bahwa 80% pasien yang terinfeksi COVID-19 membeli gejala ringan. Kemudian, sekitar 5% mengalami kegagalan multi organ. Kemudian, 5% yang lagi dirawat di luar sana. 14% mengalami pneumonia parah. Artinya, 80% ringan, 20% mengalami perlu perawatan, dan 5% itu masuk ke ICU. Jadi, kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat luar biasa bagi jemaah, atau calon jemaah, atau bagi calon petugas untuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ini yang ada di Indonesia juga sudah dirilis. Bahwa memang kebanyakan 80% penyakit COVID-19 ringan. Tapi, walaupun ringan, perlu penataan laksanaan, ataupun kita selaku penuh kesehatan memperhatikan hal-hal yang agar COVID-19 ini tidak menolak kepada rekan yang lain. Berdasarkan data global, ini saya ambil pada tanggal 13 Mei 2020. Di seluruh dunia sudah 215 negara, sudah 4 juta. Kemudian, ada 285 ribu. Nah, ini tanggal 13. Kemudian, tanggal 13 juga. Tanggal 15, ini sudah 4 juta. 100, ya. Berapa ini? 107 negara, ya. Ini data global. Dan, ranking tertinggi penderita terbanyak adalah di US. Kemudian, lagi dunia Rusia, dan sebagainya. Kemudian, lihat data di Indonesia. Sebaran COVID-nya adalah, ini tanggal 13 Mei, ada 15 ribu. Meninggal, ada 1.028. Yang sebut, 3 ribu. Kurang lebih, angka rate kematiannya sekitar 6, sekian persen, ya. Nah, ini perbandingan global dengan Indonesia. Pertanggal 15 Mei, ya. Baru kemarin saya ambil datanya. Di Indonesia sudah 16 ribu. Padahal 13 Mei, 15 ribu. Jadi, selang berapa hari? Dua hari, angka kenaikannya sangat signifikan. Maka, tadi ketika dipaparkan oleh Pak Eka, apabila musim haji ini berjalan, maka resiko-resikonya itu sudah dijelaskan seperti tadi. Nah, ini lebih detail lagi. Tanggal 15 Mei, di mana ada terkonfirmasi 16 ribu. Kemudian, yang ODP 260 ribu. Yang PDP ada 34 ribu. Ini angka-angkanya. Sebaran di Indonesia. Ini saya tampilkan, provinsi terbanyak ternyata ada di Pulau Jawa. Ini jadi perhatian buat seluruh jemaah. Kemudian, juga seluruh calon petugas. Yang nanti ada di TKHI-TKHI. Terutama JKG, JKS, SUC, SUB. Ini memiliki tantangan yang luar biasa karena menjadi daerah merah pandemi COVID-19 di Indonesia. DKI sendiri, di JKG, ini menuduki 35,5 persen. Artinya, apa namanya, terbanyak memang di DKI Jakarta. Ini tantangan terberat buat calon petugas DKI nanti terhadapi. Insya Allah kita siap semuanya. Karena, apa namanya, audien dalam sebenarnya ini juga mungkin ada orang awam ataupun audien berasal dari jemaah. Maka, sedikit saya memperkenalkan istilah-istilah yang sering didengar, mungkin belum memahami apa istilah-istilahnya. Mungkin buat calon-calon petugas, ini sudah biasa ya, memahami terkait dengan istilah-istilah ini. Pertama, ini yang dipublish adalah ODP dan PDP. Kemudian, belakangan ada OTG. OTG itu orang tanpa gejala, orang yang tidak bergejala, namun memiliki kontak rat dengan pasis konfirmasi COVID-19. ODP memiliki rewayat demam, batuk, pilat, dan kontak rat dengan pasir dengan COVID-19. PDP, ini sudah memiliki penumulnya berat dan membutuhkan perawatan. Ya, tapi, apa namanya, belum ada pemeriksaan hasil PCR yang muncul, pastitif atau negatif. Nah, kalau saya lihat, seluruh petugas kesehatan atau calon petugas nanti berada di pelayanan, baik itu di rumah sakit atau pusu es mas, sudah pasti mereka, apa namanya, kontak rat dengan pasien-pasien yang menderita COVID-19. Oleh karena itu, ini teman-teman harus senantiasa menjaga penggunaan APD, jangan sampai kita lengah, karena kesehatan kita, sangat dibutuhkan, tidak hanya oleh kita, keluarga, tapi jemaah haji yang nanti akan kita lainnya di rumah sakit. Ada istilah baru, selain ODP, PDP, dan OCG, ini adalah ODR, orang dalam resiko, di mana seseorang yang saat ini, dalam 14 hari terakhir, datang ke sebuah wilayah, namun tidak mengalami gejala kelimas. Nah, ini buat Bapak-Ibu yang berasal dari zona merah, kemudian pulang kampung, nah, ini akan menjadi status ODR, dalam resiko. Oke, kategori daya digunakan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di beberapa daerah, untuk mendata pemudik, atau siapapun yang baru saja datang dari zona merah. Jadi, hati-hati, apa namanya, bila kita nanti pada 7 fitri besok, diharapkan seluruh calon bertugas untuk stay at home dulu, menjaga kondisi agar tidak mengimbulkan hal yang penerang COVID-19 di daerahnya. Oke, ini saya tahu tampilkan jemaah atau namanya penderita, berdasarkan usia. Nah, ternyata usia yang paling tinggi antara 50-59 tahun. Artinya pada usia yang lansia awal kali ya. Ini sudah lansia. Nah, di mana jemaah haji kita tadi dijelaskan oleh Pak Kapuskeshaji, sekitar 60-70 persen itu memiliki resiko tinggi dengan comorbid. Jadi, ini sangat berkaitan terhadap sebaran pasien corona, pasien COVID, berdasarkan usia dengan jemaah haji yang memiliki usia lansia sangat berisiko terjadinya penularan. Oke, ini berdasarkan jenis kelamin, laki-laki paling banyak. Dan di tabel angka meninggal, usia lansia sekali lagi ini paling banyak, sekitar hampir 50 persen. 44,7 persen. Kemudian yang usia di bawah 50 tahun, 40-50 tahun, ini 39,6 persen. Jadi, ini memiliki tantangan tersendiri buat kita nanti calon petugas menghadapi jemaah-jemaah haji yang comorbid, kemudian lansia, apalagi diantang dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, gejal-gejal apa yang muncul? 77,8 persen dari gejala pasien dengan COVID adalah batuk, 50 persen adalah demam, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah comorbid yang harus diwaspadai. Adalah hipertensi, DM, laki-jantung, kemudian PPOK, precis penyakit-penyakit ini yang menjadi comorbid angka kematian apa namanya, jemaah haji di Tanah Suci. Jadi, ini ladang amal buat kita semua. calon petugas untuk lebih memperhatikan lagi ini. Tidak hanya comorbid ini, tapi juga comorbid ini akan diperberat dengan adanya COVID-19. Nah, sehingga perlu persiapan, kesiapan, kompetensi, kemudian pemahaman, skill, dan sebagainya. Oleh itu, FKHI melalui seminar online ini, kita berupaya kepada calon-calon petugas untuk terus memberikan wawasan penanganan COVID-19. Dan Alhamdulillah, DPP-PNI juga setiap hari mengadakan daily jeminar untuk calon-calon perawat yang ada di seluruh Indonesia. Baik, untuk itu, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi pandemi COVID-19 bagi kita semua, baik itu tugas ataupun jemaah. ini yang dilansir oleh WHO. Yang pertama adalah cuci tangan dengan air mengalir. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi ini base dari apa namanya pencegahan infeksi nosokomial. Kita pernah pada masa-masa akreditasi, cuci tangan itu harus dipaksa-paksa, harus dilomba-lomba gitu ya. Karena belum ada kesadaran. Tapi setelah dengan adanya COVID-19 ini, Alhamdulillah masyarakat atau kita petugas justru ada kesadaran tersendiri. Kemudian yang kedua, jaga jarak satu meter, hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut. Kemudian ketika bersin, menutup dengan siku. Stay at home, berada di rumah, misalnya si mandiri, bila ada keluhan-keluhan apapun tidak ada keluhan, lebih baik berada di rumah, tidak berada di luar ruangan. Kemudian jika ada keluhan, segera menghubungi untuk kesehatan, dan hindari keramaian. Nah ini apa namanya, upaya-upaya agar kita tidak terinfeksi COVID-19. Sama dengan tadi, usih tangan, jaga jarak, hindari keramaian, siapkan tisu untuk api lada bersih, dan sebagainya. Dan apa namanya, hindari untuk hidung, mulut, dan mata. ini versi CDC, pencegahan COVID-19, tidak jauh berbeda dengan WHO, jika tangan, jaga jarak, kemudian hindari menyentuh muka, mulut, mata, dan sebagainya. Kemudian ketika bersin, tutup dengan siku, dan segera petugas kesehatan, bila ada gejala-gejala untuk dihubungi. Nah, kemudian ketika kita bersosialisasi, tentu kita dengan adanya COVID-19 ini merubah segala tataanan kehidupan. Biasanya kita bertegur sapa, salaman, dan segala macam. Nah, ini untuk mencegah terjadinya penularan, sekarang tidak diperkenalkan apa namanya, grit atau salaman dengan menyentuh tangan. Bukan kepala atau kode saja. Sama ini, hindari untuk bersentuhan tangan. Dan nanti pada saat musim haji, ada kurang lebih jutaan orang, saya rasa sulit sekali untuk menjaga jarak. Saya rasa sulit sekali, apalagi pada saat toaf, kita saja dulu pada saat toaf, sangat berdesak-desakan, ini nanti akan jadi pertimbangan. Kemudian yang dicurigai terjadi penularan adalah dari koin atau uang kertas. Walaupun menurut WHO belum ada evidence base yang terkonfirmasi, tapi menurut WHO masih kemungkinan terjadi penularan pada pasien yang positif COVID-19 kemudian dia memegang kairan hidung atau slam atau virusnya yang ada di tangan megang tangan atau megang uang atau uang kertas atau uang koin dan ketika kita menerima uang itu tidak cuci tangan ini akan menyebabkan terjadinya penularan. Kemudian yang bisa juga terjadi penularan adalah dari barang makanan atau yang kita beli barang-barang yang kita beli walaupun ini juga belum ada laporan secara apa namanya evidence base tapi ini harus ditip-tip bagi jemaah atau tugas ketika melakukan transaksi agar jaga jarak kemudian cuci tangan setelah menyentuh barang-barang dan bila sudah menyentuh jangan menyentuh barang-barang yang kita beli itu jangan menyentuh tangan mulut dan bindung dan sebagainya baik kenapa tantangan kita berkait dengan pandemi tadi harus ada pencegahan-pencegahan seperti yang tadi kenapa karena tadi jadi syarat atau perginya haji berangkat haji adalah isti to'ah isti to'ah tadi adalah dalam segi kesehatan sebenarnya sudah dijelaskan apa namanya ada kebijakan bahwa jemaah haji itu membayar ketika sudah ada bukti isti to'ah dari penduduk kesehatan nah apa yang maksud dengan isti to'ah merupakan informasi kesehatan jemaah haji yang berhubung dengan kemampuan jemaah haji dalam menjalankan profesi ibadah nah ini sebagai upaya agar jemaah haji mampu melaksanakan ibadah dengan sesuai rukun dan syarat wajib haji dapat dilaksanakan nah ini syarat dari haji islam berakal dewasa merdeka dan isti to'ah ini isti to'ah kesehatan agar jemaah haji sehat nah bagaimana isti to'ah lebih detail lagi dibahas di dalam Permenkes nomor 15 tahun 2016 dalam hal ini kami disini menjelaskan upaya-upaya apa sih selain jemaah haji ini isti to'ah ketika kita mendaftar haji kemudian kita mendapatkan nomor porsi setelah itu kita melakukan pemeriksaan dan kita berada di masa tunggu sampai kita akan berangkat bisa dibayangkan masa tunggu di Indonesia itu rata-rata 15 sampai 30 tahun kalau dema haji kita daftar di usia 50 maka dia akan berangkat di usia bisa 70-80 tahun bila daftar hajinya di usia 40 berarti antara 60 sampai 80 tahun artinya jemaah haji kita sudah menunggu lama sekitar sekitar 10 tahun kemudian ada risiko ketika dalam masa-masa tunggu usia semakin bertambah usia akan bertambah defisit dari kondisi tubuh apalagi dengan comorbid ditambah dengan pandemi covid-19 jadi ini tantangan kita buat petugian kesehatan sangat luar biasa untuk terus melakukan edukasi promosi untuk teman-teman FKHI agar jemaah haji kita selama masa dan hari ini jemaah haji sedang masa mungkin sudah di masa keberangkatan akan di sudah pemeriksaan yang kedua yang sudah membayar apa namanya biaya haji dan ini tantangan ketika nanti pada pemeriksaan yang ketiga ini tadi apakah jemaah haji kita ini bisa di screening terkait dengan apa namanya covid-19 baik saya lebih fokus pada bagaimana upaya promosi pemeriksaan dengan judul dalam materi ini adalah bagaimana menjaga kebugaran ternyata selama masa tumbuh tadi selama 20 atau 30 tahun menjaga kebugaran itu masuk dalam permengke ke-16 tadi yaitu di poin kedua konseling latihan kebugaran pemanfaatan kegiatan berbasis masyarakat kemudian home care kemudian penyuluhan kesehatan dan ini apa namanya pembinaan kesehatan kebugaran di puskesmas organisasi masyarakat nah ini kita FKI salah satu dari organisasi masyarakat yang selus konsen dalam rangka untuk melakukan upaya preventif dan promotif pada jam haji untuk mencapai istihtoa baik kita lebih detail lagi apa yang harus dilakukan oleh petugas atau calon petugas ataupun para alumni petugas agar melakukan promotif preventif pada calon petugas haji yang akan datang ini ada sebuah hadis yang luar biasa hadis ini sudah 1500 tahun yang lalu atau 15 abad yang lalu bila kamu mendengar sebuah wabah di suatu daerah maka kalian jangan memasukinya tapi jika wabah terjadi di daerah kamu maka jangan tinggalkan teman subhanallah ya ini rasulullah saat itu tidak ada ilmu pengetahuan terkait epidemiologi tapi sudah bisa memprediksi ataupun melakukan sebuah upaya penanganan wabah dengan cara lockdown yang subhanallah ini akan terus apa namanya sesuai dengan perkembangan zaman saat itu kita tidak memahami hadis ini ternyata dengan adanya COVID-19 semakin menambah nah artinya kita harus pada fokus karena yang paling penting adalah bagaimana mencegah terjadinya penularan maka bagaimana kita pada fokus pencegahan pencegahan di masyarakat ini diliansir oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia oleh Prop.Ede menatakan bahwa upaya yang paling penting bagi pencegahan COVID-19 adalah bagaimana membiasakan pola dilatuhi bersih dan menjaga wilayah di kondisi yang masing-masing berdasarkan sumber dari kugus tugas nasional ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pesudu jemaah yaitu patuhi jalani isolasi sesuai dengan peraturan bila ada jemaah haji atau tugas yang berada habis dari zona merah jangan musuhi mereka jangan ada stigma negatif apalagi otomatis kesehatan yang menjadi karya terdepan kemudian kebutuhan fasilitas isolasi jujur tentang nyakit pribadi ini yang sering jadi masalah ketika ada sebaru rumah sakit di Jawa Tengah dan di Jawa Barat banyak dokter sekitar puluhan dokter yang terinfeksi karena adanya tidak jujuran dari pasien disiplin dan patuh protokol kesehatan saat ini kita berada di bulan Ramadan ini tentunya Ramadan yang istimewa di bulan ini karena kita menghadapi pandemi yang biasanya Ramadan Selatarawi kemudian Sahur kemudian menghadapkan Tadarus bersama kemudian Buka bersama nah ini karena adanya pandemi COVID-19 ini semuanya berubah karena itu hal-hal yang bisa menyebabkan perumahan masa itu dihindari tidak semua ibadah dapat dilakukan di rumah di rumah saja pada seluruh jemaah yang akan berangkat yang tentunya kita ingin menghidupkan aktivitas ibadah yang biasa di masjid tapi buat kali ini yang lebih baik di rumah saja untuk mencegah terjadinya pandemi COVID-19 oke apa yang dilakukan pada penderita potansia dan penderita kronis untuk mencegah terjadi penuralan tadi sudah dengan dari WHO ataupun CDC keci tangan dengan sabun dan air mengadir kemudian saatnya benar-benar harus keluar rumah maka harus menggunakan masker awalnya masker hanya untuk orang yang sakit saja sekarang masker untuk semua jaga jarak kemudian bila misalkan ada orang tua kita perlukan sesuatu pembelian ya baiknya bisa menggunakan jasa pengiriman kemudian tetap menjaga motivasi dengan komunikasi yang baik kepada orang tua kita ataupun calon dima'ah yang mungkin dengan adanya COVID-19 justru akan menambah stres kemudian imun juga turun perlu ada komunikasi yang baik baik dia telepon atau segala macamnya karena kita tidak bisa pulang nanti pada saat lebaran tidak bisa bersedat berakhir nah hati-hati juga nanti menghadapi lebaran diharapkan ini seluruh petugas seluruh jemaah haji stay at home tidak mudik dan tidak pulang kampung ada banyak istilah mudik dan pulang kampung berbeda kalau idinya sama akan menyebabkan terjadinya penularan dari kita kepada orang-orang yang ada di daerah oke saatnya kita menikmati ibadah pada bulan Ramadan ini dengan asik di rumah saja nonton TV di rumah tapi yang edukasi kemudian tadarus Al-Quran mandiri di rumah olahraga ringan seperti senam jalan yang biasanya kita main olahraga di gor ataupun sepak bola nah saat ini kita berada di rumah kemudian menyiapkan makanan yang bergizi kemudian berbicara dan kerabat dan keluarga cukup dengan online seperti pelatihan atau seminar pada hari ini nah ini yang menarik dilakukan oleh kementerian olahraga dimana ketika orang banyak berada di rumah tentunya jenuh kemudian stress pusing apalagi ini kita gak tahu akan sampai kapan terjadinya COVID-19 berhenti atau selesai maka untuk menjadi kejenuhan itu adalah menetap menjaga kebugaran jadi bugar walaupun di rumah saja ini luar biasa dilansir oleh Menpora pada 9 Mei 2020 jadi lakukan aktivitas olahraga yang apa namanya cukup di rumah dilakukan contohnya apa tadi bisa apa namanya senang menggunakan tali atau dilakukan apa olahraga olahraga yang bisa dilakukan di rumah jadi olahraga tidak harus keluar rumah ya bisa yang sifatnya statis yang buat apa namanya jemaah atau pekerja yang mampu ada ada sepeda statis ada walking statis seperti trip kemudian apa sih pedoman pembinaan kebugaran jasmani menurut komen kes ini ada buku pedomannya walaupun ini buku lama tapi saya kira ini bisa menjadi panduan buat kita semua pembinaan kebugaran jasmani adalah mampu tubuh seorang untuk melakukan pekerjaan sehari dalam jangka waktu yang relatif lama tambah menindukan kelelahan yang kelebihan jadi tindakannya contohnya adalah stretching latihan kekuatan otot senam jalan tempat jogging push up sit up sepeda statis senam aerobik tentunya ini bisa dilakukan di rumah oke apa saja yang dilakukan apa namanya komponen berbugaran berbugaran jasmani yang berhubung dengan kesehatan yaitu daya tahan jantung kemudian kekuatan daya tahan otot fleksibilitas kelenturan dan komposi tubuh kemudian keberan jasmani yang berhubung dengan keterampilan skill yaitu dari komponen cepatan gerak pelincahan kesimbangan kecepatan reaksi koordinasi dan daya kemampuan otot oke pelatihan fisik bagi jemaah apa yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan yaitu berharap dapat mengendalikan atau mengendalikan berat badan sehingga menurunkan risiko dari obesitas mencegah atau menurunkan menurunkan tekanan darah yang tinggi mencegah menurunkan dan menurunkan gula darah pada kemampuan memperkuat otot jantung meningkatkan kapasitas otot jantung kemudian mengurangi risiko penyakit pembuluh darah dan dengan adanya olahraga juga menghindari stres karena jenuh berada di rumah terus nah ada yang perlu diperhatikan ketika latihan fisik bagi jemaah haji yang kontraindikasi pada saat kita akan melakukan latihan pertama pada konus jemaah haji yang sama sekali tidak dianjurkan untuk melakukan latihan fisik yaitu bila ada kelainan EKG saat istirahat dengan adanya kemungkinan infak kemudian terjadi angina pektoris yang tidak stabil aritmia ventricle hipertensi tidak terkontrol DMT P2 trauma platis infeksi akut dan psikosis tadi yang kontraindikasi yang butlak sekarang kontraindikasi relatif pada konusik ini jemaah haji dapat melakukan latihan fisik dengan pengawasan tenagaan kesehatan terlatih menggunakan menggunakan pada kondisi ini jemaah haji dapat melakukan latihan fisik dengan pengawasan tenagaan kesehatan terlatih yaitu contoh gangguan pada jemaah haji yang gangguan elektrolit hipertensi kadar gula darah yang lebih dari 250 penyakit ekorikonis dan sebagainya nah ini alur ketika melakukan pada kondisi normal ya ini pada kondisi normal kita jemaah haji biasanya melakukan pengukuran kebugaran di puskesmas ya dengan pengisi formulir parki and you nah aktivitas-aktivitas apapun yang bisa dilakukan di rumah nah ini sangat penting dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran fisik jemaah haji juga menjaga kebugaran ini ada pertanyaan kepada Turiman petugas lebih banyak memilih jadi petugas ke tanah suci sementara di dalam negeri tidak ada yang berminat apakah nanti diperuntaskan untuk bisa berangkat ke tanah suci kalau kita jadi petugas di tanah air nah ini petugas di tanah air Pak Turiman apa beda petugas yang mengurus haji di tanah air dengan petugas haji yang ke sana silahkan terima kasih pertanyaannya jadi gini sebenarnya haji itu madal haya ya sepanjang masa tadi sejak dia daftar sampai dia berangkat menunggu sekitar 10-20 tahun atau 20-30 tahun nah itu ada petugas-petugas kesehatan yang apa namanya mengurusin tentang perhajian yang ada di puskesmas 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 dan kesehatan itu ada yang membidangi tentang haji nah itu adalah petugas kesehatan yang resmi dari apa namanya puskesmas tapi juga ada petugas kesehatan yang suka rela suka rela dalam hal ini adalah kami para alumni ketugas di kesehatan ada AKHI Kesehatan Haji Indonesia ada Perdoki Persatuan Kedokteran Haji Indonesia ada FPKHI Forum Perawat Kesehatan Haji Indonesia nah kami melakukan suka rela melakukan pembinaan jemaah sekali lagi kami petugas kesehatan haji yang ada di tanah air itu suka rela kemudian ini adalah bentuk upaya atau bentuk wujud dari jihad kami agar setelah kami menjadi petugas itu pengalaman kami menjadi petugas di tanah suci itu bagaimana diaplikasikan kepada jemaah-jemaah haji yang ada di tanah air agar menjaga kesehatan dan menjelaskan terkait dengan apa-apa hal yang harus disiapkan dan ini apa namanya tentunya sebagai ladang amal buat kita semua yang belum bergabung di FPKHI para alumi-alumin petugas itu lebih banyak Pak Budi ya itu kurang lebih tadi Pak Eka menjelaskan setiap tahun itu ada seribu kalau ada 10 tahun ada 10 ribu dan 60% petugas kesehatan itu rata-rata perawat ya karena perbandingan dokter dan perawat dua banding satu di TKHI di klater itu dua perawat satu dokter artinya 60-30 kan nah ini tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa pelosok sampai ke superficial-supervisial sedangkan jemaah haji kita juga menyebar di seluruh Indonesia superficial artinya kita melakukan pembinaan haji harus sampai pada tingkat-tingkat daerah sampai ke ujung-ujung Indonesia ke pelosok-pelosok siapa yang bisa melakukan itu tugas utamanya memang negara dalam ini tapi kita semua sebenarnya dalam ini kami dari EPKI mengambil perang itu sebagai bentuk dari kecintaan kami pada perhajian ini untuk senantiasa melakukan upaya preventif dan promotif terhadap jemaah haji agar jemaah haji kita sehat apalagi menghadapi pandemi COVID-19 sehingga tujuan akhirnya adalah isti to'ah sekali lagi isti to'ah tujuan akhirnya karena isti to'ah ini adalah syarat untuk bisa jemaah haji kita berangkat menerikan ibadah haji demikian kenapa lebih banyak mengejar apa namanya yang di tanah suci atau menjadi petugas PPHI PPIH atau TKHI ya memang ini tergantung dari apa namanya motivasi dari kita semua dan kita melakukan sebuah kegiatan menjadi berjahit baik itu menjahit yang ada di tanah air sama saja nilainya menjadi menjahit di tanah suci sama saja karena Allah tidak melihat dari apa yang akan kita kerjakan tapi apa niat motivasi kita ketika kita datangnya atau hijrahnya karena embel-embel dunia maka dia akan mendapatkan dunianya karena ingin mendapatkan hajinya jadi kita menjadi petugas itu ditunjuk oleh negara itu bukan untuk menjadi jemaah hati-hati kita kesana untuk menjadi petugas menjadi pelayan dan kita mesti luruskan niat itu dan dimanapun kita menjadi petugas itu tidak harus di tanah suci karena kesempatan itu kan Allah yang apa namanya akhirnya menentukan siapa yang berangkat atau tidak dan setiap kita tentunya sudah memberi jari untuk itu marilah kita bersama-sama disini para alumni haji baik itu perawat dokter bersama-sama ini merupakan sebuah potensi yang besar untuk bersatu bersama-sama untuk melakukan pembinaan sepanjang tahu pembinaan jemaah haji sepanjang tahu tidak ada nah dengan era COVID-19 ini kita fokus melalui seminar online yang bisa merambah sampai ke superficial-supervisial agar pemahaman terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 agar jemaah haji kita sehat tidak tertular corona dan petugas haji kita juga sehat dan siap ketika ditugaskan berangkat dengan skill pengetahuan kepotensi terkait dengan COVID-19 demikian Pak Dr. Rudi ya terima kasih Pak Turiman ini banyak pertanyaan luar biasa sekedar diketahui petugas haji itu tidak hanya petugas kesehatan ada petugas non-kesehatan dan kini karena kita petugas kesehatan dan petugas kesehatan bukan hanya perawat dan dokter saja ada tenaga casling yang juga diikutkan dan tenaga lain jumlahnya tidak sebanyak perawat dan dokter jadi teman-teman dilihat di webnya pendaftaran haji online yang di Kemenkes ada ya itu ada online dan sekarang tidak ada KKN ini terimanya online kemudian mohon up selain online juga itu pendaftaran haji melalui pusat ada juga tenaga kesehatan haji di setiap provinsi bahkan kebupaten menyediakan lagi jadi teman-teman banyak peluang tidak hanya di pusat di daerah juga ada jadi ini manfaatkan silakan nanti berbagi info untuk terkait masuk ke ini bisa di japri nanti Pak Turiman Pak Sumedi dan juga novel untuk masuk di pol kami bagaimana caranya jadi apresiasi yang luar biasa juga mari tadi mengenai kesehatan kalau ditunda bagaimana oh jangan takut yang penting kuatkan doa kita banyak kita kesehatan tetap dijaga karena kesehatan sangat berharga jangan sampai nanti besok dibuka tahun depan dibuka yang sudah lolos haji ternyata tidak bugar dan ini bisa dibatalkan untuk ikutnya dan juga tadi saya lihat info dari BBPK Ciloto juga sekarang banyak mengadakan pelatihan-pelatihan online tentang haji dan lain-lainnya silahkan diikuti jadi tidak menghalangi teman-teman dimanapun berada dengan teknologi 4.0 ini 4.0 ini untuk bisa saling berbagi untuk juga bisa saling berdiskusi menambah pengetahuan dan pengalaman dari teman-teman dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri juga jadi silahkan nanti kita siapkan bagi info karena waktunya sudah habis ya penerimaan dari saya ucapkan terima kasih luar biasa keberkahan bagi kita semua sehat selalu kita doakan doa hari ini doa di bulan puasa doa bagi orang yang beropasa kita ini haji semua yang belum haji dihajikan dimudahkan diluaskan rezekinya dan diberikan kesehatan semoga kita selalu dalam keberkahan diluaskan rezekinya Allah- Allah subhanahu wa ta'ala dari saya kembalikan ke Pak Sumedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mungkin Pak Turiman ada sesuatu yang disampaikan sebelum saya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya menyapa kembali kepada seluruh peserta karumah kajian online ramadhan jemaah haji yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan baik yang ada di ruang zoom meeting ini ada sekitar 500 peserta dan ada ratusan sampai ribuan yang mau masuk tapi gak bisa sampai tadi narasumber Pak Kapus juga mau masuk sulit karena begitu banyaknya peminat untuk masuk dalam seminar online ini tentunya kami dari DPP FKHI mengucapkan banyak terima kasih salam untuk seluruh pengurus FKHI provinsi yang ada di Jawa Barat kemudian Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Utara Sumatera Utara kemudian Riau kemudian Kalimantan Selatan dan seluruh alumni petugas yang ada di seluruh Indonesia salam kami dari DPP FKHI Pusat semoga senantiasa kita diberikan kesehatan dan berkah di bulan Ramadan juga salam saya kepada seluruh peserta baik itu yang menjadi akan menjadi calon petugas maksudnya akan menjadi petugas haji 2020 mari kita persiapkan dengan bekal yang terbaik yaitu adalah bekal motivasi niat kita luruskan untuk melayani Pak Jemaah Haji kita di Pak Gampus Haji 2020 bagi yang belum berkesempatan menjadi petugas haji jangan berkecil hati terus berusaha karena setiap kita memiliki takdirnya sekali lagi setiap kita memiliki takdirnya apa namanya ini akan terus apa musim haji ini akan terus berjalan selama dunia ini ada akan terus ada musim haji kecuali ada hal-hal yang first major seperti COVID-19 ini maka jangan berkecil hati setiap tahun peserta 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 haji selalu memandakan rekrutmen kami di FKHI hanya wadah para alumni petugas sekali lagi hanya wadah para alumni petugas khususnya para perawat-perawat yang memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan jemaah haji melalui preventif dan promotif demikian terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga di bulan suci Ramadan ini di hari-hari yang terakhir di tiga sepertiga hari terakhir di bulan suci Ramadan kita berdoa kepada Allah semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir semoga doa-doa kita di akhir-akhir Ramadan dan ini jemaah haji kita diberikan kesehatan kemudian petugas haji kita juga diberikan kesehatan kesiapan wabil khusus kepada Kepala Pusat Kesehatan Haji Bapak Doktor Dr. Eka Yusuf Singka senantiasa komitmen terus mengawal haji semoga beliau diberikan kesehatan keberkahan dan seluruh jajaran pusat haji juga diberikan kesehatan keberkahan dan juga seluruh pengurus FPKI dimanapun berada semoga senantiasa diberikan kesehatan keberkahan demikian sebagai closing statement insyaallah nanti akan lanjut lagi pada parah 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2020 pada hari Kamis dengan narasumber Dr. Jerry Nasruddin Komandan TGC 2017 2018 dan Pak Sumedi selaku segen FPKI Pusat demikian terima kasih semuanya Pak Sumedi Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Oh ya